Rahayu Sagung Dumadi Rahayu Omring Sagung Dumadi Teman-teman Menindaklanjuti permintaan dari para penikmat Youtube pada materi Panoto Joro Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Condro Penganten Selanjutnya kita akan mendengarkan berbagai teori Mengenai Condro yang ada di dalam penganten Condro Merupakan suatu deskripsi untuk Menyampaikan hal yang terjadi Dalam suatu Upacara adat yang sedang terjadi Sambil kita melaksanakan kegiatan sehari-hari Saya akan mengulas berbagai hal yang ada di dalam Condro Terutama teknis untuk melakukan Condro Kemudian yang kedua adalah karakter Condro Dan yang ketiga adalah hal-hal yang dibutuhkan Di dalam Condro Penganten Teknis melakukan Condro Terdapat dua hal Yang pertama Condro dibaca dengan teknis mantra Dan Condro yang dilakukan dengan teknis wantah Dua teknis ini sebenarnya saya gunakan Dan saya ciptakan sendiri Untuk menamai Hal yang ada di dalam Melakukan Condro Untuk teknis yang pertama Yaitu teknis mantra Yaitu teknis melakukan seperti halnya Dalam membaca atau melafalkan mantra Karakter mantra itu sebenarnya dibaca dengan datar Misalnya kalau dilakukan dengan nada Kita ambil saja misalnya Nada Gamlan Lu misalnya ya Jiro Lu Lu itu Lu Misalnya suaranya itu Kecil seperti saya Maka akan dilakukan dengan mantra Dengan patoan ada Lu misalnya Contohnya Puter Puji Kunjuk Mering Padaning Gusti Engkang Mohagung Ikih Dat Engkang Wenang Hamurbo Datan Wenang Kapurbo Itu adalah mantra Seperti hanya kita membaca mantra Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohbilalamin Babi Nastain Walau muridun ya wadin Sama flat semuanya Misalnya lagi ada contoh Dengan pembacaan mantra Jogrohangkorowinangun Sudiromarjayengwestri Puorokasupkuwoso Sastraning jrowedromuni Surodirojayaningrat Leburdening pangastuti Surosudirojayanikangrat Suhbrasto tekabikang ulah dharmastuti Itu contoh pembacaan Pembacaan chondro Dengan teknis mantra Jika dengan teknis yang lain Yaitu teknis wantah Karena wantah sendiri ini Maksudnya adalah teknis Dengan gaya seperti biasa Normal Misalnya semacam ini Ada Penganten berdua Akan Melakukan proses Adat panggil penganten Contohnya Maka dari mulai Balang suruh Sampai dengan Peda Antigo Misalnya disana Balang suruh Peda Antigo Sampai dengan Terakhir itu Ada kacar kucur Donokoyok Nanti bisa dilihat Di deskripsi materi Itu dibaca Dengan teknis Wantah Contohnya semacam ini Nalikosamono Seri penganten Kekaleng Keng Sampun Apa temun tunggal Nedio Ambalang Gantal Tinemurose Nadianto Benten Lumah Langkurepe Kalamontoginigit Samyo Raosipun Pramilo Mugyo Seri penganten Kekaleng Keng Sampun Gadai Raos Katresnan Nyawiji Tunggal Kadidene Raosipun Gantal Engkeng Sampun Kagina Aken Minongko Sarono Nalikosamono Seri penganten Kekaleng Keng Sampun Tunguju Wantening Saranan Lampah Peda Antigo Kapetcah Prolsa Naliko Deneng Lampah Seri penganten Kakung Tigan Engkeng Sampun Kasiaga Aken Sampun Kababar Ujotipun Awet Saking Dayaneng Seri penganten Kakung Anggenipun Hamidak Antigo Mawujod Datos Tigang Warni Engkih Pelotokan Ujot Bening Lan Ugi Ujot Kuning Minongko Pratondo Ujotipun Trisulawed Engkih Gegebengen Jujur Bener Lan Nadil Itulah Contoh Condro Dengan Teknis Wantah Jadi Tidak Terpaku Harus Lurus Dari Kedua Teknis Itu Memiliki Maksud Bahwa Jika Mantra Digunakan Untuk Melakukan Suatu Hal Yang Bertujuan Untuk Memberikan Doa Kepada Pengantin Berdua Bisa Diambil Dari Serat Serat Yang Ada Di Dalam Naskah Naskah Jawa Ataupun Mantra Mantra Luhur Misalnya Seperti Tadi Seri Pengantin Kekaleh Didoakan Dengan Tembang Jogro Hangkor Winangun Sudiro Mar Jayeng Westi Puoro Kasup Kuoso Sastra Neng Jiro Widomuni Suratiro Jayengrat Lebur Dining Pangas Tuti Itu Sebenarnya Adalah Tembang Kinanti Yang Dibacakan Secara Mantra Jika Pembacaan Mengenai Wantah Itu Sebenarnya Suara Biasa Lagu Biasa Seperti Ngomong Biasa Namun Agak Di Perkuat Vokalnya Jadi Terlihat Seperti Tidak Biasa Karena Sebenarnya Diperkuat Vokalnya Saja Misalnya Nalikosamono Sri pengantin Kekaleh Engkeng Sampun Sapa Temun Tunggal Sebenarnya Pembicaraan Mengenai Nalikosmono Sri pengantin Kekaleh Engkeng Sampun Sapa Temun Tunggal Nalikosamono Sri pengantin Kekaleh Engkeng Sampun Sapa Temun Tunggal Terus Di Lebay Nalikosamono Sri pengantin Kekaleh Engkeng Sampun Sapa Temun Tunggal Itu Saja Jadi Pembacaannya Hanya ada Dua Yaitu Pembacaan Dengan Teknis Mantra Dan Pembacaan Dengan Teknis Wantah Berbicara Mengenai Karakter Contro Terdapat Beberapa Karakter Contro Yang Berhubungan Dengan Lagu Yang Akan Disampaikan Ini Terdiri Atas Tiga Karakter Yang Pertama Adalah Karakter Indah Yang Kedua Adalah Karakter Gagah Dan Yang Ketiga Adalah Karakter Sedih Indah Gagah Atau Sedih Fungsinya Apa Saja Yang Pertama Mengenai Karakter Indah Biasanya Di Dalam Adat Panggil Pengantin Digunakan Untuk Misalnya Keluarnya Pengantin Putri Dari Panti Busono Atau Tempat Busana Menuju Ke Pelaminan Ini Di Condro Supaya Pengantin Terlihat Indah Misalnya Binarung Suara Pradung Menyuk Hangerangin Ada Gondarum Mangambar Ngebegi Jurun Sasono Pawi Pan Melayu Kawarian Ada Tidjo Yang Angeng Weng Prabowo Tuhu Menik Seri Pengantin Putri Yang Gih Elas Mini Yang Sampun Mijil Saking Tepas Wangi Kinanti Manjing Yang Sasono Nenggo Sulis Tianning Warni Seri Pengantin Putri Yang Keng Adamel Goreh Yang Batosipun Poropor Yang Keng Samyohan Nulat Mugiyo Handah Doseken Saking Enugroho Rumantar Pangestu Neng Gusti Yang Kang Wagung Mugiyo Tansah Hambanyumili Rumah So Rumah Sepeng Badaning Pengantin Itu Untuk Karakter Endah Contohnya Ada Pada Suasana Mijil Lipun Pengantin Kalau Di Dalam Pangge Itu Ada Karakter Endah Juga Yang Ada Di Dalam Satu Misalnya Ada Pangkon Timbang Kemudian Ada Juga Pada Tanem Jeru Kacar Kucur Donogoyo Itu Karakter Endah Untuk Yang Kedua Ada Karakter Gagah Biasanya Digunakan Untuk Nyondro Pengantin Kakung Atau Pengantin Putra Yang Muncul Untuk Pangge Atau Bertemu Dengan Pengantin Putri Contohnya Contohnya Semacam Samud Samud Bebrayan Mugio Tan Sah Pinaringan Rahayu Ninggu Stengkang Mohagung Itu Misalnya Karakter Gagah Karakter Gagah Juga Digunakan Dalam Pangge Misalnya Pada Sesi Sri Pengantin Kekale Disindur Atau Dikalungi Oleh Bapak Ibu Kemudian Dibawa Ke Atas Untuk Didudukkan Itu Karena Perlu Wibawa Dari Orang Tua Yang Akan Membimbing Anaknya Menuju Ke Pelaminan Maka Dibuat Gagah Kemudian Untuk Yang Terakhir Ada Condro Dengan Karakter Sedih Biasanya Digunakan Saat Pengantin Berdua Sungkem Kepada Bapak Dan Ibu Contohnya Semacam Ini Orop Sidem Permaneb Tan Tan Sabah Waning Walang Asyik Orang Kayon Tan Ubah Samir Rono Datan Mampah Amung Lamat Lamat Suara Tin Pegun Dan Tidak Pan Pudanku Sampai Terakhir Sampai Pem Tidak Mugiyo, pangestu amba nyumili-melingkulo warganipun. Kulo lan kenggarwo. Lan mugi ibu, mimah bapak tansah pinaringan raharja ning gusti. Pinaringan panjang yuswa ibu. Aduh, si penganten. Engkeng sampun paring pakur matan debaten bapaklan ibu. Laku dodok, ujutin pakur matan. Mugiyo tansah kasem badan, pangestu amba nyumili. Mering jiwa ragadipun penganten kekali. Karakter sedih pada wilayah Sungkem. Yang terakhir, saya malah lupa. Mengenai materi tentang hal yang ada di dalam condro. Itu satu sifat deskriptif atau gambaran. Itu biasanya digunakan untuk mendeskripsikan hal yang ada di panggung. Kemudian, hal yang kedua biasanya isian bersifat naratif. Atau cerita. Perjalanan cerita, alur cerita dari penganten mulai. Misalnya, perjalanan bertemu. Panggih pertama sampai dengan selesai. Itu bisa dideskripsikan. Itu namanya naratif karakternya. Kemudian, misalnya, seperti menceritakan zaman masa lalu. Sifat penganten kekali. Pada saat ada condro Sungkem dengan bapak dan ibu. Tadi misalnya, itu bisa dikisahkan di dalamnya. Sifatnya kisah-kisah. Dan yang ketiga adalah karakter dialog. Itu bisa dimasukkan di dalam condro. Misalnya, seperti tadi. Contoh yang di Sungkem. Itu kan ada karakter anak. Kemudian, nanti bisa ditambah dengan karakter suara yang lain. Tentu saja, perlu dipertimbangkan. Kira-kira angkatan adanya itu seperti apa? Misalnya, kalau anak perempuan. Ibu, kalau laki-laki. Misalnya, bapak atau ibu. Walaupun sama-sama wanita. Ibu dengan anak perempuan. Itu dibuat berbeda. Misalnya, lebih besar. Kalau seperti tadi. Ibu. Nah, ini. Anak pungger wongayu. Mugotan sah pinaringan rahayu ning gusti ondo. Itu kalau ibu. Kalau bapak. Oh, anak pungger wongayu. Mugotan sah pinaringan rahayu ning gusti ondo. Itu misalnya dialog. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam teori condro. Ada tiga hal teori condro yang sudah disampaikan. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Jika ada kekurangan, kami mohon saran dan kritik yang ada di bawah. Nanti langsung saya tanggapi. Demikian. Rahayu sagung dumadi. Rahayu mereng sagung dumadi. Terima kasih telah menonton.